Halo, selamat pagi mis, yes selamat pagi ada pah, gimana kabarnya, semangat, alhamdulillah sehat, semangat mis, mis saya mau ini mis, mau ambil surat notis dimana ya mis, kapan sama libur? Ribur mungkin kalau, soalnya gini, kontra kerja saya dipegang sama majikan, katanya dia gak mau ngasih, iya cuti, katanya cuti gak boleh bawa, kontra kerja mis, harus bawa loh dimintai, harus ditunjukkan loh nanti di imigrasi, imigrasi Indonesia Iya, itu kan, nih kemarin kan udah totalan, bahkan karena dia satu dolar pun dia gak mau keluar, gak mau ngeluarin uang, dia cuma mau ngasih utang gaji sama saya, saya bukan orang bodoh, yang takutnya saya nge-break di kampung, takutnya dipermasalahkan di imigrasi kita disini kan mis, kalau kita bawa pulang uang majikan, apa gak apa-apa mis Sek, sebentar, sampaian ceritanya satu persatu, biar aku tidak bingung, gitu ya Bingung, iya, iya mis, ini Ini, ini gimana ceritanya, sampaian utang apa ini, majikan punya utang apa ini? Kan gini, majikan punya utang uang tiket, iya mis ya Tahun lalu, waktu sama gak pulang itu Iya, punya utang tiket sama saya, terus tahun kemarin juga kan, memang iya benar sih Majikan ngasih cuman yang satu itu, yang satu kontrak itu cuman tujuh hari Saya bilang, karena majikan cowok pas hari itu dia ngasih uang, dua ribu gak tau ya uang apa, saya gak ngerti Cuman dia bilang, ini uang buat keluarga kamu, pas hari itu tuh mis Nah, mungkin ya itu uang gaji, tapi dia gak, maksudnya gak pakai tanda tangan atau gak apa-apa Gak tau ya mis ya, tapi saya gak bisa nuntut masalah itu, karena memang majikan cowok pernah ngasih uang sama saya Waktu itu loh mis, tadi itu, sekarang saya berpikirnya saya gak mau nuntut masalah hak-hak saya Yang saya mau, ya mungkin saya cari majikan baru, ambil notis, cari majikan baru aja Bener gak mis, buat kedepan saya Bener, bener Nah, untuk masalah hak-hak saya, saya sudah ikhlaskan, saya sudah ngomong sama keluarga, sama saudara, saya seru dengan Dia bilang, ya udah ikhlaskan saja, gak apa-apa, bisa cari di majikan yang lain, mungkin ada rezeki lagi disitu kan mis Nah, yang saya herankan, satu, kenapa kontrak kerja saya gak boleh dibawa pulang Gitu loh mis, dia ngasih, ngasih full gaji saya di bulan ini, bulan Mei, dia ngasih lunas Tanpa lebih satu dolar pun, lunas Tanpa kurang, tanpa lebih satu dolar Nah, yang saya bingungkan, dia ngasih paspor Terus, saya nanya kontrak kerja Saya bilang, Mem, kok kontrak kerjanya gak ada Saya bilang gitu kan, terus kata dia Emang pulang harus bawa kontrak kerja kamu Ya udah lah, kalau gitu, nanti saya tanyakan lagi loh ke agent Oh ya udah, saya tungguin, sampai tiga hari ini gak ada keputusan mis Nah, saya di kampung kan punya anak mis Kemarin anak saya itu, mau pendaktaran masuk sekolah SMP Otomatis kan butuh uang Nah, saya kan gak mau tuh mis, punya uang satu bulan lebih Terus, ya kirinya separoh-separoh itu kan sayang to om kosnya mis Nah, jadi saya mau kirimin ada uang Saya pegang uang cuma 8 ribu uang gaji kemarin sama uang gaji sekarang Saya punya 8 ribu Itu gak lebih, cuma 8 ribu, 8 ribunya Saya kemarin itu datang ke toko Indo mau kirim uang Saya bawa cuma paspornya aja Sama toko Indo ditolak Harus komplit, harus ada kontrak kerja, harus ada paspor Terus? Nah, saya bilang saya kan gak bisa Karena majikan saya nahan kontrak kerja saya Nah, terus kan Jadi tuh, apa ya Gak tahu saya berpikir, sudah gak tahu lagi berpikir kayak gimana Jadi saya kemarin itu cuma kirim uang separohnya aja Cuma bisa separohnya aja, kalau separoh katanya bisa Gak pakai paspor sama kontrak Jadi saya kemarin itu kirim cuma 5 ribu di toko Indo Ya udah saya bilang yang penting sudah ada uang buat tak tersekolah anak saya di kampung Yang saya herankan loh Miss Pas saya Pas kemarin malam itu kan Saya dikasih pinjeman 1 bulan gaji Dia nawarin 1 bulan gaji Kalau kamu gak ada uang saya kasih kamu utang 1 bulan gaji Tapi ini tuh gaji bulan 6 Nah, gaji bulan 6 berarti nanti kamu nerima gaji nyampe sini itu di bulan 8 Loh Miss, gitu Nah kan, bulan 6 kan saya sudah nerima Nah kan, gaji bulan 6 sudah nerima Bulan 7 kan baru gajian saya bulan 7 Nah, bulan 7 kan dikasihnya nanti bulan 8 Setiap bulan juga kayak gitu Nah, saya bilang Loh, kok sampai 2 bulan saya gak punya uang Anakku makan dari mana Bener gak Miss? Ini pura-pura saya oonnya aja Pura-pura saya gak ngerti Nanti gimana gitu Saya cari solusi bertanya seperti itu sama majikan Ya, saya gak mau tau loh Itu urusan kamu Lagian juga orang cuti kan harus Harus bawa uang banyak Memang iya Orang cuti harus bawa uang banyak Karena kita kan orang mau pulang kampung Bener gak? Nah, terus kata dia Ya, itu loh terserah Itu masalah kamu Ngapain juga kamu tuh Orang gak punya uang Ngapain kamu cuti-cuti segala Seharusnya gak usah cuti lah Lah, kalau kamu memang gak ngejinin saya cuti Seharusnya kamu gak usah Ngasih beliin tiket Bener tau Miss? Lah, kalau memang kamu gak mau ngasih saya cuti Seharusnya kamu gak mau beliin tiket Terus dia ngomong gini Tau gak, kamu tuh udah buang-buang uang saya Kamu cuti sekarang Sepuluh hari di kampung Terus gaji kamu harus menerima gaji dengan full Sedangkan kamu gak kerja selama sepuluh hari itu sama saya Dan saya harus ngasih kamu gaji Emang gak rugi Di uang saya Lah, ya itu resiko kamu Coba kalau saya ambil Setiap 2 tahun Lebih rugi lagi Bener gak Miss? Ini saya baru 6 tahun saya baru berapa Satu kali saya Ngambil Saya bilang gitu kan Miss? Lah, kamu sudah ngomong kayak gitu Ya Allah Miss Dari semenjak itu Uang belanja di dapur Sekarang gak pernah dikasih Terus saya minta uang buat beli makanan Gak buat makanan saya Dia gak ngasih Sumpah Terus ya maksudnya Bukan apa-apanya Gak majikan cowok Gak majikan cewek Lihat saya itu bagikan musuh Miss Dia pengen saya nge-break Dia pengen saya nge-break sekarang juga Karena apa? Karena dia kan udah ada kata-kata Sama agentnya Sama agent saya dulu Dia pernah ngomong Nanti saya kasih gak tulung Servis Buat Cece Kalau udah 6 tahun Mau pulang Gitu loh Miss Nah Terus karena dia kayak gini Minta saya Mungkin minta nge-break Gitu loh Miss Dia menahan kontrak kerja saya Yang sekarang saya paham Jadi tuh pengen Saya ada perlawanan Pengennya dia Saya tuh melawan Kayak melapor imigrasi Melapor kayak kemana-kemana Itu loh Miss Supaya saya tuh Ada pelawan kayak gitu Tapi saya bukan orang bodoh Kalau memang dia maunya kayak gitu Saya mau ambil notice Bener gak Miss? Gak mau nge-break Karena saya juga gak mau rugi Kalau saya ambil notice otomatis Kan saya curhat semua Maksudnya Dimana saya agent saya Ambil sekarang Otomatis saya curhat semua Kesitu toh Nah keburukannya dia kan otomatis Kebuka semua Tuh Miss Salang gak saya Miss Terus ini semen tiket pulang cuti ke Indonesia nya kapan? Tanggal 30 30 apa? Udah dibelikan Udah dibelikan ini Miss Udah dibelikan kemarin malam 30 apa? Baru dikasih 30 bulan ini Miss Bulan Mei? Bulan Mei Oh 10 hari? 10 hari lagi Tapi udah kayak Kayak di dalam neraka saya Miss Itu saya cuti loh Miss Ini pulang cuti Bukan pulang loss Gitu loh Miss Terus kontrak kerjanya Fotokopinya ada gak? Ya Kalau fotokopi ada dalam HP Miss Ada dalam HP Jelas gak? Ya jelas sih Kayaknya jelas Miss Jelas Kalau bisa minta Harus diminta kontrak kerja itu Sampai harus punya satu Kayak gitu Minta ke agent Kayak gitu Bilang kalau majikan gak ngasih Kalau enggak aku nanti Tanya ke konsulat Kayak gitu Minta ke KJRI Kayak gitu Majikan gak mau ngasih Jadi gak mau ngasih Orang saya mau cuti kan takut Nanti dipermasalahkan Saya kan punya hak Untuk punya kontrak kerja satu Gitu Iya Miss Jadi tuh Saya bilang Kok kayak gini Amat ya Bukan salah Bukan salah siapa-siapa sih Salah saya Salah bodohnya saya Yang bodoh saya Tahu majikan gini Kenapa dipertaharin Sampai kontrak keempat Benar gak mis Sadar ya Sadar Sadar Kalau ngomong sama orang yang sadar kan enak Kayak gitu loh Jadi kan menyadari Jadi saya sadar Jadi Saya akan akan kerja pun jadinya malas Miss Bodoh amat loh Mau saya mau berisiin Mau gak kamar kalian Bodoh amat Yang penting saya sudah finish Udah finish Benar gak Uang gaji saya sudah nerima Tiket sudah nerima Udah finish Tinggal kontrak kerja Kontrak kerja itu Kalau mau kalian makan Bahkan aja saya bisa minta Ke imigrasi Kalau saya mau berontak Benar gak mis Saya datangin Datang ke agent Atau datang ke imigrasi Suruh mintain kontrak kerja saya Tapi kelanjutannya Keputusannya Ini kan statusnya cuti Terus Sampai cuti beneran Atau Sampai cuti terus gak balik Atau Sampai notis Atau bagaimana Jadi saya tuh maunya gini Miss Karena Apa ya Saya mau ambil notis aja Miss Terus cuti Gitu Terus kalau mau proses ya Saya proses lagi Karena apa ya Saya juga harus pulang Nengu ibu yang lagi sakit Saya mau ngoperasi ibu dulu Miss Terus Terus Sampai kalau mau Mau notis Ngasih notisnya itu kapan Ya kalau bisa Satu minggu lagi Kalau majikan gak tanda tangan Masalah gak mis Gini loh Sampai tahu gak artinya Notis itu apa Iya mis Gak bisa ya mis Kalau udah mepet Notis itu Surat pemberitahuan Bahwa Sampai mengundurkan diri Dengan jatuh tempo Satu bulan Kayak gitu Jadi contoh Jadi contoh ya Contoh tanggal 1 Mei Samen mengajukan Sampai kan tiket 1 jalan pulang Ke Indonesia Itu dua Ketiga Berarti Samen harus Ngambil uang Udah jadi langsung Ulang aja ya Miss Ya gak usah ngambil surat notis lagi ya Iya lah Istirahat dulu di rumah Sarat yang penting Sampean harus ada kontrak kerja Kontrak kerja itu wajib ada Nanti untuk proses sampean Kalau sewaktu-waktu ingin pindah majikan baru Kayak gitu Jadi sampean harus ada paspor Harus ada kontrak kerja Hongkong ID Kayak gitu Makanya mau gak mau Sampean Paling tidak Fotokopinya aja gak apa-apa Yang penting Jelas Bukan yang difoto Kalau difoto itu kan kadang Merot-merot kan Kayak gitu loh Soalnya ini kan Mau masuk ke proses Ke KJRI itu kan Harus jelas Kontrak kerjanya harus jelas Makanya fotokopi Jadi atau asli Kayak gitu Kalau Kalau tantang Apa kontrak kerja Yang tahun kemarin sih Boleh gak Miss Ya gak bisa Tahun kemarin kan Sudah expired Mbak Wiskada luar So Sampai Ngejak guyon Jadi Jadi sekarang Udah terusin aja ya Pulang-pulang aja dulu ya Miss Ya di kampung dulu ya Istirahat dulu ya Iya Tapi sampean harus punya Pulang itu harus bawa kontrak Mbah piacaranya Sampean harus minta kontrak Minta ke majikan Kalau majikan ruwet Minta ke agent-agent ruwet Langsung datang aja ke KJRI Aku mau cuti ini Tapi kok majikan gak mau ngasih aku kontrak Aku kan aku harus punya satu Pak 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 Konjen minta tolong Mintakan kontrak kerja satu Ke saya sebelum saya pulang Supaya saya Perjalanan lancar Oh gitu ya Miss Makanya libur Jangan lembur terus Lembur gak digaji sampean Ya Allah Miss Ya Saya sebagai TKW Miss Sebagai ikut sama orang Gimana sih Miss Nyari aman aja gitu Miss Nyari aman aja Soalnya gini Miss Misalkan Saya bikin salah Saya motong sayur Miss Motong sayur Majikan otomatis gak suka Gak seneng Saya lupa Cara motong sayur Jadi tuh Miss Yang mengintimidasi Saya tuh Miss Bukan cukup Satu majikan perempuan saja Miss Majikan cowok Anak-anaknya juga Semuanya Miss Ikut mengintimidasi Sudah gini Stupit kamu Stupit kamu Masak potong sayur Gitu loh Miss Pokoknya gini loh intinya Sampean kan sudah menyadari Sampean ini goblok Sudah tahu majikan seperti itu Kok bertahan 6 tahun Sampean kan Wis menyadari Ya udah Yang lalu biarlah berlalu Kalau sampe Mau buka lembaran baru Dengan majikan yang baru Ya sudah Lupakan masa lalu Pahit-pahitnya sama majikan itu Kedelekan-kedelekan majikan Udah lupakan Mikir yang baik-baik aja Mudah-mudahan Kedepannya Selepas saya titik Ketemu keluarga Ketemu sama orang tua Ketemu sama anak Saya balik lagi ke Hongkong Dapat majikan yang bener Kayak gitu aja Jadi wis Kalau majikan yang sekarang ini Kan udah terlewati Masa lalunya kan Sampean bisa menjalani Menjalani 6 tahun Walaupun dibilang Sampean ini so stupid lah Berarti Kok goblok banget Gak pinter Ini salah itu salah Kayak gitu kan Walaupun dengan Intimidasi Blah-blah-blah Tapi kan Faktanya Sampean bertahan 6 tahun Dan Sampean ini luar biasa Mampu menjalani 6 tahun Dengan majikan yang seperti itu Sampean The best Cuman Sampean kedepannya harus Smart Jangan goblok Kayak gitu Ya Iya-iya Miss Baru nyadar Miss Sampean gak nafsu makan Miss Dari kemarin Dapet 1 minggu Saya gak makan Miss Langsing loh Sampean Iya Miss Uat langsung Bobotku mudun 2 kilo Miss Apa mau ketemu Calon suami baru ini? Kenapa Miss? Apa mau cari Apa mau ketemu Calon suami baru Sampe gak nafsu makan? Ketauan Terutama si disitu Miss Terutama intinya si disitu lah Intinya disitu Oke Miss Pokoknya semuangat Pokoknya mudah-mudahan Calon cari Kalau mau cari suami Memutuskan untuk menikah lagi Carilah yang benar-benar Bertanggung jawab Kayak gitu ya Karena kalau Sampean masih mau Untuk kerja lagi ke luar negeri Duti terus Habis itu pulang Terus nikah Terus Sampean balik lagi ke luar negeri Nanti ujung-ujungnya itu Sampean itu Masa depannya itu Uangnya itu Intinya gak ngumpul-ngumpul Kayak gitu loh Makanya Sampean harus benar-benar Cari suami yang amanah Karena kan Sampean Yang jadi tulang punggung juga Kayak gitu loh Sekali kan balik lagi ke Hongkong Kayak gitu loh Jangan makin parah Rumah tangga Makin parah kehidupan Kayak gitu loh Jadi harus lebih baik Punya Punya plan-plan yang bagus Yang baik Kayak gitu Karena kan banyak tuh Menikah terus kapusan maneh Kayak gitu Jangan sampai Terjadi seperti itu Karena kan Usia kita kan gak mudah Sudahlah gitu loh Iya mis Makasih banyak Sehatnya mis Makasih banyak Meniatkan Harus Karena apa Ini kan karena ya pak Biasalah Kita kan Sampean kan lama Gak punya pasangan Kayak gitu kan Apalagi Capek bekerja Butuhnya kan Ada pendamping Bisa yang sayang Kayak gitu kan Ya mudah-mudahan Sampean Tidak pecar yang tepat lah Tidak dimanfaatkan Uangnya aja Kayak gitu Iya mis Tapi gini mis Nanti kalau Kalau udah di kampung Saya mau Calling visa sama Miss Yuli Boleh gak mis Insya Allah bisa Sebelum pulang Sampean pastikan Ketemu saya dulu Sampean siapkan foto Ke saya Foto copy paspor Foto copy kontrak Foto copy visa Kayak gitu Terus kita bikin interview Bahasa kantonis Apa inggris sampean Bahasa apa Inggris Kantonisnya cuma Satu dua Oke siap Bahasa inggris Jadi kantonis Apa inggris Kayak gitu kan Jadi nanti Kita kapan aja Jadi nanti Kalau sewaktu-waktu Sampean siap Mau berangkat Kita carikan job Kayak gitu Terus nanti Sampean tinggal Minggu bisa di rumah Kayak gitu Yang penting Sampean Makasih banyak Kabih Soalnya kan ketemu Ketemu calon Suami Nanti di gaspol Maring ini Belending Gak jadi berangkat Seperti yang repot Takunya di php Sama-sampean Yang kaso mis Orang gak ada calonnya juga Mis Yulia Bisa aja Ini udang juga Mis Gak ada yang jemput Udah terus Kok kasihan banget Nasibnya Apa mis Kok kasihan banget Nasibnya Ya gak Gak kasihan lagi Sebenernya itu menyedihkan Mana tau ini Indonesianya Cirebon Jawa Barat Cirebon Cirebon Ayo-ayo loh Cirebon Iya mis Tinggi badannya berapa ini Tinggi badan Apa itu mis Tinggi badannya Sampai berapa Kalau gak salah sih Apa ya Standar mis Gak pendek Gak tinggi 155 165 Wah Kalau gak salah 165 Sampai jadi Itu aja Enggak lah Enggak lah Ya mungkin 155 lah mis 155 Gak tinggi Gak pendek Beratnya Beratnya sekarang 5 48 49 Keceng berarti sampean Kurus Gak kurus Sedeng Sedeng Iya sedeng Iya Tubuhnya tuh Dengan tinggi sama Bentuk badan tuh Gak terlalu gemuk Gak terlalu kurus Ideal 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 gitu mis Babu Ideal Idaman para Duda Duda sekarang mis Molor dolarnya aja loh mis Kok ngono mikirnya misan Saya gak mau jadi yang itu mis Bagi bagian anggota yang viral-viral itu loh mis Gak mau Amit-amit aja bang baik Jangan mampir kesampaian lah Kayak gitu Kasian Janda sekian tahun Masa udah dikorban Iya lah mis Soalnya gini mis Di facebook juga saya privat mis Jadi gak bisa yang main Main apa Mau Mau apa namanya Mau Mau inbox Ataupun mau Mau berteman juga Itu dulu Disleksi dulu mis Saking privatnya Saking privatnya Jadi kuper ya Sampai info-info aja Kurang paham ya Sumpah mis Saya tau Saya tau KJRI Saya tau Aktifitas kajar itu Baru Baru kemarin mis Ternyata loh di dunia Hongkong ini Luwes banget Banyak agent Kirain agentku Cuman satu Di dunia ini Mis Asli Sampaian kayak wong Nenjero kutub Terus metu Kayak gitu loh Sumpah demi Allah Mis Ya Allah Kok banyak banget Agent Ternyata ya Maka udah Dari dulu Model kayak gini Maka nih Masjid kami Sampaian seneng Ngambil sampean Orang sampean Gak ngerti Opo-opo Dia 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 nahan kontrak kerja Saya gak Gak komplain Gak melawan Sampai tiga Saya Iya Dia aja lagi Bahagia Jadi berarti Sampaian harus bermain cantik Sampaian harus teges Ayo gelewean Kayak gitu Ma'am Please Before I go Back to Indonesia Please give me The kontrak If not give me I will go to Indonesia Konsulat Kayak gitu loh Ya Ini gak main-main Kayak gitu aja Jadi Sampaian rekam Apa ujapan majikan Terus Habis itu Sampaian Minta ke agent Agent tetep gak ngasih Bulet Masih kong-kong sama majikan Sampaian datang ke KJRI Pak Minta tolong ya Saya kan cuti Ini sudah dibeliin tiket Tapi majikan gak ngasih saya Untuk kontrak kerja yang gak dikasih ke saya Nah kan ini hak saya Saya punya kontrak kerja Yang kan takut pak Saya kerja udah 6 tahun loh Bukan baru loh Sampai majikan ini Masa dia gak perjaya sama saya Saya minta tolong Bantuan Bapak Untuk Mintakan kontrak kerja saya Bilang aja begitu ya Nanti pasti dibantu Sampaian kan gak salah Mbak Kayak gitu loh ya Iya Banyak pertolongan disini Yang penting jangan pertolongan sama garangan-garangan Nanti sampai malah kapusan Pulang pakai gadar Itu loh mis Kota Mongkok loh mis Saya menginjek di kota Mongkok itu Baru pertama kali masuk Mongkok Masih waktu itu Masih ada ceceh lama loh mis Disini Kota Mongkok loh mis Sampai sekarang saya belum pernah nginjek lagi mis Kayak apa Kalau kejamatan Kos WP sudah pernah belum? Kejamatan Kos WP Kalau Kos WP saya suka Sering kesana Kalau ya majikan saya kan Kerjanya juga disana Miss Tapi ya calurnya itu aja Miss Pake itu kereta MTR itu loh Miss Udah itu aja Berapa kali ya mau Naik pesawat itu loh Miss Pesawat ya? Ke Kos WP naik pesawat jet Pesawat dalam tanah MTR Oke libur ketemu sama saya Sebelum pulang Indonesia ya Iya Miss Minta alamatnya aja ya Miss Siap pokoknya WA saya Tak tunggu loh ya Berarti kalau Sampai gak ketemu sama saya Berarti sampai nanti bujui saya loh Loh bukanlah Miss Orang tiap hari juga saya ngikutin Channel Miss Yuni Channel Eh Miss Yuli Bukan Miss Yuni nyasar lagi Miss Yuli kok tiap hari Cuma Males banget Jangan komen Nanti takutnya Oh ini loh Ini loh Ini loh Nanti dikitui Sama Miss Yuli Nontonnya aja Makanya saya selalu ngikutin Kalau Miss Yuli Miss Yuli upload video Langsung saya nonton Loh Miss Sumpah Cuma like sama nonton anda habis Saya dengerin sambil kerja Sampan ini loh Saya ini loh Gak punya prasangka buruk Sama Sampayan Sampayan mau komen aja Kok sampai takut Tak komentari Aduh ini loh Sampayan berarti orangnya Seudon loh Saya loh Gak pernah punya prasangka buruk Sama Sampayan Bukan 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 apa-apa Miss Nanti tuh Disangkanya Ah Ini CC yang kemarin curah hati nih Nanti gitu kan Saya enak Nanti nyobis Saya apal Walaupun Whatsappnya Tulisannya Bo Kayak gitu ya Tapi di Di WA-nya Bo Tapi nanti komennya Ada deh Kayak gitu Inisialnya Elo Kayak gitu depannya Iya kan Enggak Saya tuh Saya juga sama youtuber Sama-sama youtuber Saya juga Miss Oh iya Nanti tak subscribe Tak lihat Jangan 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 ditonton Makanya saya Jarang komen di Miss Yuli Takutnya Karena saya juga Sebagai youtube Tapi saya youtube Youtube mukbang Miss Oh iya Berarti Cuman upload Video aja Jarang Jarang bales komentar Jarang nonton-nonton yang lain Berarti mukbang Saya cinta makan loh Berarti kalau saya makan Di video nanti Apa ya Miss Sama-sama kan mukbang Saya kan hobi makan Jadi Sama-sama Video saya nanti Lagi mukbang Oh iya pasti Pasti Oke 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 Semangat selalu Jangan lupa Minta kontrak kerja ya Sebelum pulang ya Ini wajib Hukumnya Kalau Sama-sama Masih ingin kerja di Hongkong Terkecuali Kalau Sama-sama Sudah Tidak ingin lagi ke Hongkong Ya bisa gak apa-apa Supaya apa sih Saya minta Sama-sama Untuk bawa kontrak kerja Supaya Sama-sama mempermudah Kalau pulang ke Indonesia Satu Kedua Kalau ingin proses lagi Ke Hongkong Sampain itu Biar tidak Masuk PT Dan potongan terlalu Banyak Kayak gitu Oke Iya Miss Iya Miss Yang penting Di Indonesia nya Jangan lama-lama Jangan lewat dari 6 bulan Gitu ya Oh yang penting Jangan sampai lewat dari 6 bulan Ya Miss Namanya Betul Oke Oke Miss Oke Miss Mungkin ya Bulan 12 Saya masuk Siap Dingin-dinginnya loh itu Dingin-dinginnya loh Kuat Oh Ya kan udah lama disini juga Miss Oke siap Tabrak aja lah Tabrak aja ya Oke Miss Pokoknya gaspol Semangat selalu Sehat selalu buat sampaian Amin Siap Mudah-mudahan Selalu diberi kemudahan Dan kelanjaran Oke Amin Amin Makasih Miss Oke Terima kasih Bye-bye Bye-bye Mau pulang Indonesia Ini teman-teman Rencananya itu 6 tahun Kerja 1 majikan Baru pertama kali Ke Hongkong ya Ex Singapura Terus Ya maklum lah Dia agak sedikit Kurang banyak Tahu tentang Aturan kerja Nanti di pelukoto Majikannya Manut ya Wess Gak apa-apa Yang penting kan Dia niatnya pulang Mudah-mudahan aja Ini Mbaknya bisa pulang Dengan lancar Terus Kalaupun nanti Mau cari majikan baru Ya mudah-mudahan Dapat majikan yang Jelas Dan mbaknya Sudah sedikit Ada gambaran Wawasan Masuk mau pulang Baru ngasih notice Yuk kan Yuk Gak iso Oke Selanjutnya Tentu teman-teman Yang sudah mendengarkan Apabila punya Keluh kesah Atau teman-teman Yang masih baru di Hongkong Dan kepingin cerita-cerita Monggo Yang penting Mantapkan hati dulu Ini adalah Hongkong Negeri beton Keras Jadi teman-teman harus Super sabar Dan super smart Untuk cari informasi Pengetahuan Kayak gitu aja ya Soalnya sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye-bye Bye-bye darling I love you darling Bye-bye 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 Bye-bye